PELATIH AREMA FC BEBER BIANG KEKALAHAN TIMNYA DARI PSM MAKASAR Fernando Valente angkat bicara ihwal biang kekalahan anak asunya kala melawat ke kandang PSM MAKASAR pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih arema FC ini menyebut, kekalahan tersebut tak lepas dari kegagalan para pemainnya membobol gawang lawan. Menurut Valente, pada laga ini, timnya mencetak banyak peluang. Namun, pelatih asal Portugal ini menambahkan, Dedik Setiawan dan kawan-kawan gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Saat kami masuk ke dalam kotak penalti dan gagal dalam penyelesaian akhir, ini yang membuat perberdaan. Artinya, ketika kami kehilangan kesempatan, lebih sulit untuk memenangi pertandingan, papar Valente, usai laga. Selain gagal mencetak gol, menurut Valente, ada lagi hal yang menyebabkan timnya kalah pada laga tersebut. Pelatih 64 tahun ini menyebut bahwa hal tersebut adalah kesalahan anak asunya dalam mengantisipasi permainan PSM MAKASAR. Kami sadar kebobolan karena kesalahan sendiri, tukas Valente. Sinyal Ica Kadiara out dari Arema FC, disorot tajam saat lawan PSM, gerilia manajemen terendus. Perombakan santer terjadi di Arema FC jelang paru ke-2 Liga 1 2023, di mana back asing Singoe dan asal Mali, yakni Ica Kadiara berpotensi jadi targetnya. Ica Kadiara tengah tak aman posisinya di Arema FC, terlebih seusai bermain melawan PSM MAKASAR di pekan ke-16 Liga 1 2023 lalu. Ica Kadiara yang dimainkan oleh Fernando Valente untuk menjaga pertahanan Arema FC justru tak berkutik dan harus relasi Ngoe dan kebobolan 3 gol tanpa balas. Di sisi lain, Ica Kadiara juga tengah disorot tajam oleh Aremania berkat performanya saat laga Arema FC melawan PSM MAKASAR tersebut. Tak menutup kemungkinan Ica Kadiara berpotensi hengkang dari Arema FC, terlebih bursa transfer paru ke-2 Liga 1 2023 bakal dibuka pada tanggal 1 November tahun 2023 mendatang. Pada lain pihak, manajemen Arema FC dikabarkan juga tengah melakukan perburuan dua pemain asing baru untuk menyongsong sisa kompetisi musim 2023-2024 ini. Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram story at Gozip Bola, rumor Arema FC yang ingin mendatangkan dua pemain asing baru untuk putaran ke-2 Liga 1 2023 dapat diketahui. Apabila ditarik benang merahnya, sosok Ica Kadiara bisa menjadi satu dari dua pemain asing Arema FC di Liga 1 2023 ini yang berpotensi dicoret dan digantikan dengan nama baru di putaran ke-2 nanti. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib Ica Kadiara selanjutnya di Arema FC seiring semakin dekatnya bursa transfer paru ke-2 Liga 1 2023.